Terima kasih telah menonton! Ini jelek banget! Oh my God! Sayang anak-anak Bunda yang cerdas! Wah, belanjain Bunda banyak sekali, kita bantu ya Bunda! Dia juga mau bantu Bunda! Terima kasih ya, nanti kamu tolong taruh di dapur ya! Sip deh! Bunda Toman belanjainnya banyak banget! Iya nih, soalnya giliran kita dan tetangga sebelah Ibu Marta yang akan membagikan makanan di masjid sekitar untuk berbuka puasa. Makanya Bunda masaknya banyak. Lah, Tante Marta bukannya Katolik ya Bunda? Kok ikut membagi hidangan untuk berbuka puasa di masjid? Ya, gak apa-apa dong Sinta. Berarti Ibu Marta itu kan menghormati umat agama lain. Keren ya? Kita selalu belanjain Bunda ke dalam yuk! Yuk! Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Karara, Sinta, dan Dodi yang akan menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Terima kasih untuk ayah dan muda hebat yang sudah menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Sebelum kita mau mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar pelajaran hari ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar tetap sehat dan bugar, kita pemenang salingan dulu yuk. Teman-teman, kali ini Sinta yang memimpin ya. Yuk Sinta! Yang pertama, dorong kepala kalian ke atas. Seperti ini, hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu ke bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu tengokkan kepala kalian ke kanan. Hitung sama-sama lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu ke arah sebaliknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu teguk tangan kalian dan luruskan tangan kiri kalian. Seperti ini. Hitung sama-sama lagi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu ke arah sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebaliknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang kita pendinginan ya. Tarik nafas lalu buang lewat mulut. Selesai deh. Wah, jadi lebih segar deh badannya. Yuk kita duduk lagi. Yuk. Kak, memangnya Tante Marta ikutan puasa juga. Enggak sih, Dot. Tapi sebagai orang Indonesia yang baik, kita harus saling menghargai berbagai macam suku, budaya, dan agama. Setiap agama kan punya kebiasaan yang dilakukan saat hari raya. Biasanya saat hari raya, selain beribadah dan bersilaturahmi, kita juga memakai pakaian terbaik kita. Iya kan? Iya, Kak. Karena jadi teringat sama cerita yang berjudul Teman Baru Epi. Kalian mau dengerin nggak? Mau, Kak. Yaudah kalau gitu kita membatik yuk. Membaca itu asik. Sesi membatik kali ini kita membaca interaktif ya. Jadi teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, simak baik-baik cerita yang akan karena bacakan. Teman Baru Epi Aduh, Epi hampir terlambat. Ayah, Ibu, Epi pulang. Apa makan siang kita? Ini puasa pertama Epi. Selamat membuka puasa. Epi suka kembang api di bulan puasa. Kata Ibu, dia tetangga baru kami dari negara Afganistan. Dia sedang main apa? Epi tahu. Epi juga bisa main bekel. Apa dia mau main bersama? Namanya Fatima. Dia pintar bermain bekel. Dia mengajak permain lagi besok. Dan keesokan harinya. Dan keesokan harinya. Fatima suka sekali bermain engklek. Suatu hari keluarga Fatima datang ke rumah kami untuk berbuka puasa bersama. Ini malam terakhir di bulan puasa. Kami makan kolak pisang. Bulani itu anak sekali. Kami makan sampai kenyang. Dan tiba saatnya main engklek di malam takbiran. Kata Fatima, engklek itu jos bazi. Selesai. Wah, Sinta ingin punya sahabat benar dari orang Indonesia pasti seru. Jadi bisa mengetahui kebudayaan negara lain. Wah, keren deh Sinta. Kamu supel, suka bergaul dengan siapapun. Iya, Kak. Sinta senang. Kamu punya banyak teman. Usai membatik, enaknya. Kita kota baru nih. Kosa kata baru. Karara punya lima kata baru nih. Sinta dan Dodi pilih masing-masing satu kata. Lalu buat kalimatnya ya. Oke, Kak. Kosa katanya adalah puasa, kolak pisang, engklek, takbiran, dan kembang api. Sinta pilih puasa, Kak. Oke, coba Sinta buat kalimatnya ya. Setiap bulan Ramadan, umat Islam menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa dijalankan dengan hati yang suci dan ikhlas ya. Amin. Amin. Selanjutnya, Dodi ya. Dodi pilih kata kolak pisang nih, Kak. Iya, coba gimana, Don? Bunda membuat kolak pisang untuk berbuka puasa. Bagus, Dok. Hmm, Kak Rara juga mau bikin kalimat, ah. Kak Rara mau bikin kalimat dari kata engklek. Kalimatnya... Epi mengajarkan Fatimah bermain engklek. Nanti sore kita main engklek yuk. Boleh, Kak Rara juga ikutan ya. Iya, boleh. Nah, untuk teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, silakan buat kalimat dari kata takbiran dan kembang api ya. Lalu diskusikan bersama ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah. Nah, karena udah mulai seru nih, Kak Rara punya kalimat. Gimana kalau Sinta dan Dodi mencocokkan kalimat yang tepat? Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah juga ikut mencocokkan kalimat bersama kami ya. Siap, laksanakan. Cocokkanlah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Tulislah kembali kalimat lengkapnya di buku kerjamu ya. Pertama, agama Islam merayakan... Idul Adha. Tepat. Yuk, kita tarik garis menuju kata B. Idul Adha. Lanjut ya. Agama Kristen Protestan merayakan... Pascah. Yeay, tepat lagi. Yuk, kita tarik garis menuju kata A. Pascah. Lanjut ya. Agama Hindu merayakan... Galungan. Jadi keren. Kalau gitu, sekarang kita tarik garis menuju D. Galungan. Terakhir, agama Konghucu merayakan... Cap Gomeh. Pasti betul, kan? Tinggal satu. Iya ya. Ya sudah, kita tarik garis menuju kata terakhir yang belum dipilih ya. C. Cap Gomeh. Menarik banget ya, Kak. Iya, kita mempunyai beragama-agama. Tetapi tetap rukun. Iya dong. Indonesia itu, walaupun berbeda-beda... Tetapi tetap satu juga. Suasananya semakin asik nih. Lanjut Balima yuk. Balima. Membaca lima kata. Karara, keluarin dulu ya Kartu Balimanya. Seperti biasa, kalian harus membaca dengan cepat dan lantang kata-kata yang ada di Kartu Balima. Begitu juga dengan teman-teman kelas 3 yang ada di rumah ya. Baca dengan cepat dan lantang. Punya. Punya. Malam. Malam. Apakah. Apakah. Tentang. Tentang. Terakhir, Karara buka kartunya. Satu, dua, tiga. Iya. Benar. Wah, sebuah Karara kobok-kobok banget sih. Senang deh, Karara. Kalian juara. Nah, teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus berlatih membaca cepat ya. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Sinta dan Dodi yang akan mengajak teman-teman kelas 3 untuk masuk ke sesi S Tung Tung. Berhasil masih dan berhitung. Simak dengan baik soal berikut ini ya. Jika hari Senin tanggal dua, maka Senin tiga minggu kemudian tanggal berapa ya? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jelaskan jawaban kalian ya, teman-teman. Silahkan dijawab ya, teman-teman. Kita akan bahas lain saat ini. Kayaknya tadi ada ayah deh. Iya, tadi ayah pulang. Tapi cuma sebentar, terus balik lagi deh ke kantor. Katanya masih ada kerjaan lain, Kak. Iya, Sin. Soalnya kan mau lebaran. Jadi mungkin ayah lagi sibuk ngurus cuti karyawan. Karena hari raya kan saatnya berkumpul bersama keluarga tercinta. Cuti itu apa sih, Kak? Halo teman-teman kastiga yang ada di rumah. Bagaimana? Sudah ketemu belum jawabannya? Yuk kita bahas bersama. Senin tiga minggu kemudian adalah tanggal 23. Karena dari tanggal 2 di hari Senin ke Senin tiga minggu kemudian itu 21 hari. Jadi 21 hari ditambah 2. Karena di soal tanggal 2 berarti 21 tambah 2 sama dengan 23. Tanggal 23. Mudah kan teman-teman? Jika masih kesulitan, silahkan diskusikan bersama ayah. Dan mudah hebat juga ya. Begini dong. Oh, kalau ini gimana, Kak? Ini miring sih. Kayaknya tadi ada ayah deh. Iya, tadi ayah pulang. Tapi cuma sebentar. Terus balik lagi deh ke kantor. Katanya masih ada kerjaan lain, Kak. Iya, Sin. Soalnya kan mau lebaran. Jadi mungkin ayah lagi sibuk ngurus cuti karyawan. Karena hari raya kan saatnya berkumpul bersama keluarga tercinta. Cuti itu apa sih, Kak? Jadi, Dot, cuti itu meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat atau hal lain yang cukup penting. Misalnya, cuti hari besar seperti hari raya Dulfitri, hari raya Natal, hari raya Waisak, dan sebagainya. Oh iya, ada juga cuti melahirkan. Bagi ibu yang akan atau telah melahirkan. Sehingga boleh meninggalkan pekerjaannya untuk alasan tersebut. Oh, begitu. Agar tambah semangat, gimana kalau Kak Rara menjelaskan soal cerita untuk kalian? Oke tuh, Kak. Yaudah, kalau gitu teman-teman kelas 3 ada di rumah, ikut menyimak soal cerita ini yuk. Lalu kita jawab sama-sama. Di Indonesia, salah satu tradisi yang menarik untuk dilakukan di saat hari raya agama adalah mudik atau pulang kampung. Para perantau kembali ke kampung halamannya untuk merayakan hari raya bersama keluarga. Panando yang kerja di Jakarta akan mudik ke Purwokerto untuk merayakan Natal bersama keluarga. Panando mendapat cuti selama 2 minggu. 2 minggu sama dengan 2 x 7 hari, sama dengan 14 hari. Jadi, total cuti Panando untuk merayakan Natal adalah 14 hari. Hal itu berbeda dengan Bu Ema. Bu Ema adalah tenaga kerja wanita atau TKW yang bekerja di negara Malaysia dan tidak pulang ke kampung halaman selama 36 bulan. 36 bulan sama dengan 36 dibagi 12, sama dengan 3 tahun. Jadi, Bu Ema tidak pulang kampung selama 3 tahun. Nah, Sinta, Dodi, kalian masih ingat nggak 1 minggu ada berapa hari? 7 hari, Kak. Kalau 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan 4 minggu, 1 tahun 12 bulan. Tepat sekali, atau 1 tahun 52 minggu dan 1 tahun 365 hari. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah pasti juga sudah memahaminya, kan? Bagus! Kita lanjutkan soal ceritanya, yuk! Lalu kita diskusikan sama-sama ya. Ketika masuk sekolah setelah libur hari raya, biasanya guru menanyakan siswa mengenai pengalamannya selama hari raya. Guru juga menanyakan siapa saja yang pulang kampung dan berapa lama. Contohnya, Berta pulang kampung selama 4 minggu. Willy pulang kampung selama 14 hari. Ziva pulang kampung selama 3 minggu. Pertanyaannya, Siapakah yang paling lama berada di kampung halaman? Dan berapa hari ia pulang kampung? Siapa yang tahu jawabannya? Sinta, Kak. Jawabannya Berta. Karena Berta pulang kampung selama 4 minggu. Yang berarti 4 x 7 sama dengan 28 hari. Tepat sekali, Sinta. Coba sekarang udah dijawab ya. Oke, cepat lakut, Kak. Tidak semua orang melaksanakan tradisi mudik setiap hari raya. Ada beberapa siswa kelas 3 yang tidak mudik selama beberapa waktu. Mereka adalah Adi tidak mudik selama 4 tahun. Ruli tidak mudik selama 24 bulan. Nisa tidak mudik selama 5 tahun. Pertanyaannya, Siapakah yang paling lama tidak merayakan hari raya di kampung halaman? Kak, Dodi siapa menjawab dan menjelaskan? Silahkan, Dodi. Kan Adi tidak mudik selama 4 tahun. Ruli tidak mudik selama 24 bulan. Kalau dijadikan tahun berarti 24 dibagi 12 sama dengan 2 tahun. Lalu Nisa tidak mudik selama 5 tahun kan, Kak? Berarti yang paling lama tidak merayakan hari raya di kampung halaman adalah Nisa, Kak. Wah, kasian sekali Nisa. Tidak merayakan hari raya di kampung halamannya selama 5 tahun. Tepat sekali, Dodi. Berarti udah mulai paham ya. Kalau gitu, kita lanjut ke sesi Ayo Berlatih. Ayo Berlatih, Agar Semakin Terlatih. Kita akan mengkonversi satuan waktu, bulan ke minggu, minggu ke hari, bulan ke hari, bulan ke tahun, dan sebaliknya. 3 bulan sama dengan titik-titik hari. 16 minggu sama dengan titik-titik bulan. 20 minggu sama dengan titik-titik bulan. Bagaimana teman-teman kelas 3 yang ada di rumah? Udah ketemu jawabannya? Nah, kalau gitu yuk kita bahas sama-sama. 3 bulan sama dengan 90 hari. Caranya, karena 1 bulan 30 hari, berarti 30 kali 3 sama dengan 90. 16 minggu sama dengan 4 bulan. Caranya, karena 1 bulan sama dengan 4 minggu. Jadi, 16 dibagi 4 sama dengan 4, Kak. Soal terakhir, kita jawab sama-sama ya. 20 minggu sama dengan 5 bulan. Caranya, karena 1 bulan 4 minggu, jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Gimana teman-teman kelas 3 yang ada di rumah? Mudah kan? Jika masih kesulitan, silahkan diskusikan bersama ayah dan muda kalian ya. Sekarang, Karara akan memberi tahu bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk mencicil proyek akhir minggu ini ya. Proyek akhir minggu ini adalah membuat buku mini perayaan hari raya agama teman-teman Bersama orang tua atau wali teman-teman ya. Kita siapkan bahan-bahannya yuk! Pensil Kertas HVS atau kertas lainnya yang terpenting putih ya. Penggaris Penghapus Pensil warna atau crayon Gunting Jangan lupa dipersiapkan ya teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Gak terasa ya kita udah belajar banyak banget hari ini. Kalau Dodi, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Di sesi membatik tadi, kita belajar untuk menghargai perbedaan, Kak. Kalau kita senang mempelajari konversi satu waktu hari, minggu, bulan, dan tahun. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terapkan 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi perumunan, dan mengurangi mobilitas. Agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih juga kepada ayah dan bunya hebat yang sudah membimbing teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Sampai jumpa! Kita nyanyi jali-jali, yuk! Yuk! Sudah boleh tolong ambilin gitar karara? Ya, Kak! Terima kasih, Sinta! Kita nyanyi sama-sama, yuk! Yuk, teman-teman di rumah, yuk menyanyi sama kami ya! Ini dia si jali-jali Lagunya enak, lagunya enak, ladu sekali Capek sedikit, tidak peduli sayang Asalkan Tuhan, asalkan Tuhan senang di hati Kira pun berbeda, kita harus saling menolong ya, Kak? Betul, Sinta. Sikap saling menolong membuat kita hidup rukun. Sikap ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Hai, Dodi! Hai, Bunda! Iya, ini Bunda bawa ini. Bunda, kok jeruknya kecil-kecil gini? Gak kayak jeruk biasanya? Ini namanya jeruk mandarin, Dodi! Oh iya, Kak, aku kadang suka bingung kalau ikut Bunda ke pasar. Bunda suka bilang istilah kilogram on selalu gram, Kak! Itu namanya satuan berat, Dodi! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya, teman-teman! Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa!